KANJAKA KANJAKA Kang Jaka mana pak? Pergi Loh, kemana? Tadi dijemput Ibu Dewi Resek bener sih itu pengacara Noni, kali aja Ustadz Jaka yang perlu sama Ibu Dewi Nggak mungkin Sus Jelas-jelas dia yang jemput Kang Jaka Mas Joko pergi, Pak Benny. Nah, ini nih temannya Bu Dewi. Ada apa ini? Kenapa sih Bu Dewi manggil-manggil Kang Jaka terus? Dia kan buka pegawainya Bu Dewi. Padahal nasibnya Kang Jaka aja dia mau memikirin. Bu Dewi itu sudah kasih kerjaan sama Ustaz Jaka. Tapi Ustaz Jaka-nya saja yang tidak mau. Ah, kasih kerjaan di kantorannya nggak cocok lah. Ah, ngomongnya doang mau konsultasi agama. Ngomong kosong. Jelas-jelas dia demen tuh sama Kang Jaka. Eh, apa betul omongan anak itu? Yang mana, Pak? Yang Ibu Dewi suka sama Ustaz Jaka. Ya, itu mustahil, Pak. Ustaz Jaka itu kan Ustaz. Nggak mungkin dia nakal. Ibu Dewi kan sudah berumur. Orang gedean lagi, Pak. Ya, cocoknya sama Pak Beni. Eh, kamu tahu dari mana aku sama Ibu Dewi? Saya kan bukan anak-anak lagi, Pak. Tolong jangan dimarahin Ustaz Jaka kalau dia sering bertemu dengan Ibu Dewi. Tidak, tidak. Malah saya suka antar Ustaz Jaka ketemu Ibu Dewi. Keuntungannya, saya selalu mendapatkan kabar mengenai Ibu Dewi. Selamat siang. Saya mau ketemu Ibu Dewi. Tanya saja, Bu Ene. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya mau ketemu Ibu Dewi. Keperluannya? Bilang aja, saya temennya Kang Jaka. Bilang aja, nama saya Noni. Silahkan. Selamat siang. Selamat siang. Silahkan duduk. Oh, makasih. Saya cuma perlu sebentar aja kok. Oh. Saya mencari Kang Jaka. Iya, kemarin dia berusia kemari. Oh. Saya pikir hari ini juga. Oke. Mumpung saya sudah di sini, sekalian saya akan sampaikan harapan saya. Iya, silahkan. Saya mohon Anda jangan terlalu mengeksploitir Kang Jaka ya. Mengeksploitir Ustaz Jaka? Iya. Anda bolak-balik manggil dia. Dia itu diperlukan banyak orang di musholahnya. Loh, Ustaz Jaka sendiri kok yang bersedia menolong orang yang memerlukannya. Oke, itu benar. Tapi jangan terlalu Anda manfaatkan. Kasian dia. Jangan mentang-mentang dia baik hati dan suka menolong. Eh, tunggu. Apa hak Anda melarang saya? Hak saya adalah menolong orang yang diperlakukan semena-mena. Saya tahu, Kang Jaka tidak suka dibilang seperti ini. Tapi saya merasa berkewajiban. Saya cuma mau bilang itu aja. Maaf. Halo, Pak Benny. Ini gelisah betul. Kenapa sih, Pak Ustaz? Cepat masuk deh. Selamat pagi, Pak Benny. Ustaz Jaka. Aduh. Aduh, Ustaz Jaka. Ada apa, Pak Benny? Teman mahasiswa Ustaz Jaka itu mendatangi Ibu Dewi. Mahasiswa? Ya, anak gadis itu. Oh, Noni. Ada apa Noni ketemu sama Ibu Dewi? Dia bilang Ibu Dewi memperbudak Ustaz Jaka. Astagfirullah. Memperbudak? Ya, istilah dia mengeksploitir. Ibu Dewi bingung. Padahal kami kan masih membutuhkan bantuan Ustaz Jaka. Saya tidak merasa diperbudak. Tapi Ibu Dewi merasa tidak berani ketemu Ustaz Jaka. Saya akan ketemu sama Ibu Dewi untuk menjelaskannya, Pak Benny. Jangan. Ibu Dewi lagi sangat tersinggung. Mungkin Ibu Dewi merasa memang Ustaz Jaka tidak menyukai dia. Ya Allah. Kita tunggu sampai hatinya dingin dulu. Saya minta Ustaz menegur Noni itu. Kalau Ustaz Jaka tidak menegur Noni itu, masalahnya bisa berulang-ulang. Baik, Pak Benny. Tapi saya akan cari jalan dulu, Pak. Karena anak itu sulit potaknya. Saya takutnya dia ngamuk. Padahal dia baru mulai belajar sholat. Ya, carilah jalan. Man, saya minta jangan terlalu lama. Mungkin sebaiknya, anak itu jangan datang-datanglah ke Musola. Non, Mbak So, ada yang terangkir, Nih. Gue baru ngedamprat Bu Dewi. Lo ngedamprat Bu Dewi? Dimana? Gue datengin aja kantornya. Habisnya gue sebel banget sih. Dia bolak-balik jeputkan Jaka terus. Terus lo bilang apa sama dia? Pokoknya gue ngelarang dia ngeksploitirkan Jaka. Wah, berani bener marah-marah di kantor orang. Apa yang mesti takutin? Terus, Ustadz Jaka gimana? Nyatuh dia gue bingungnya. Gue tuh baru sadar, kalau ternyata Bu Dewi itu temen deketnya Pak Beni. Bosnya Kang Jaka. Tapi lo bener juga, Non. Kalau nggak lo ceplosin kayak gitu, mereka tuh bakas enaknya ngebudakin Ustadz Jaka. Tapi kasihan juga Kang Jaka. Dia pasti dimarahin sama bosnya. Dan dia juga pasti marah sama gue. Mas Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah lama, Mas? Baru saja. Mbok. Ya? Tolong dong wetang jahenya. Ada Mas Joko. Ya, iya. Nggak usah, Mbok. Terima kasih. Nggak apa-apa. Air panasnya sudah ada, Pak. Wetang jahenya itu murah. Dan bagus untuk menjaga masuk angin. Iya, Pak. Pak Beni manggil Mas Joko ke kantornya. Iya, Pak. Sekarang saya sedang dapat cobaan. Kapan Mas Joko menolong Pak Beni? Saya menolong ke sana kemari. Tapi taunya semua orang tidak suka sama saya. Hah? Ibu Dewi lagi marah sama saya. Pak Beni kesal sama Noni. Noni juga lagi tidak mau datang. Menolong itu salah-salah bisa bikin kita cilaka. Mas Joko ini semua ditolong. Sulitnya, kita kan wajib menolong orang yang membutuhkan. Apalagi orang macam Mas Joko. Tapi anehnya, Mas Joko kok dimintai tolong soal perkawinan? Ya itu. Salahnya yang minta tolong. Kok minta tolong kok sama orang yang tidak punya pengalaman berkeluarga? Orang yang sedang punya kesulitan itu, fikirannya kacau, Mbok. Biarpun saya sudah bilang saya tidak punya pengalaman, tetap saja terus minta bantuan saya. Betul itu. Apalagi Mas Joko sudah dipercaya orang. Tapi kita tempu-tempu mesti bisa memilih mana yang bisa ditolong, mana yang enggak. Ya, memang begitu, Pak. Kalau bisa, kita menolong yang manfaatnya besar, jangan mudaratnya yang besar. Tapi seringkali, kita sulit menilai mudarat dan manfaat itu, Pak. Ya, kita perlu teman untuk berunding. Mbok, Mas Joko itu tanya-tanya sama anak mahasiswa. Biar masih kecil, tapi kan sekolahnya tinggi. Jangan mereka saja yang nanya-tanya sama Mas Joko. Mahasiswa itu biar pinter, tapi belum punya pengalaman hidup. Jadi ingat jeng Marni? Kok jadi ingat Marni? Sampai jumpa di video selanjutnya.